Status cek rekening untuk Bank BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Untuk KPM, PKH, dan BBNT golongan ini cair duluan di awal bulan Juli 2024. Tapi mohon maaf untuk KPM dengan ciri ini fix, tidak akan cair lagi bantuan PKH dan BBNT-nya. Dan di video ini kita juga akan bahas tentang bancos-bancos yang cair di akhir bulan Juni. Ikuti videonya sampai selesai, jangan skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya. Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb. dan Salam sudah terapet kita semuanya. Teman-teman selesai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya amin-amin ya robbal alamin. Dan cuman lagi dengan Asyara Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Di mana-mana kesempatan kali ini saya akan berbagi update informasi pencairan bantuan PKH atau BPNT di bulan Juli 2024. Dan KPM-KPM yang akan cair duluan di awal bulan Juli 2024. Tapi mohon maaf untuk KPM dengan tanda-tanda seperti ini, positif tidak akan cair lagi bantuan PKH dan BPNT-nya. Serta kamu juga akan sampaikan bantuan-bantuan yang cair di akhir bulan Juni 2024 ini. Ikuti videonya sampai selesai ya, jangan di skip supaya kalian gagal faham dalam menyerap informasinya. Lain teman-teman salah semuanya, khususnya kalian KPM PKH dan BPNT. Atau masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah. Sebelumnya akan kami sampaikan di akhir bulan Juni 2024, bansos-bansos ini dicairkan. Jadi kami ucapkan selamat, khususnya bagi teman-teman KPM yang sudah menerima surat undangan pencairan bansos tersebut. Dan bansos tersebut adalah bansos pangan berupa beras 10 kg. Jadi teman-teman soal semuanya, khususnya kalian KPM penerima bantuan beras 10 kg di akhir bulan Juni 2024 ini masih ada pencairan bantuan beras 10 kg. Dan kemungkinan besar belum akan terselesaikan untuk pencairan bantuan beras 10 kg alokasi bulan Juni hingga akhir bulan Juni ini. Dan pencairannya dipastikan akan berlangsung hingga awal bulan Juli 2024. Jadi bagi teman-teman KPM penerima bantuan beras 10 kg, jangan berkecil hati ya yang belum cair bantuan beras 10 kgnya untuk alokasi bulan Juni. Karena pencairannya akan terus berlangsung hingga awal Juli 2024. Kemudian bantuan kedua yang cair di akhir bulan Juni 2024 ini adalah bantuan pendidikan program Indonesia Pintar. Jadi terpantau, di akhir bulan Juni 2024 ini juga masih ada pencairan bantuan program Indonesia Pintar untuk alokasi tahun 2024. Dan bagi teman-teman KPM yang hingga sampai saat ini belum cair juga untuk bantuan program Indonesia Pintarnya. Harap bersabar karena pencairan bantuan program Indonesia Pintar dilakukan secara bertahap. Biasanya hingga sampai dengan akhir tahun. Jadi bagi teman-teman KPM yang memiliki anak usia sekolah yang nama anaknya masuk dalam SK Perlima Bantuan Program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024. Yang tentunya nantinya sudah aktifasi rekening. Insya Allah akan segera dicairkan untuk bantuan program Indonesia Pintarnya. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi pencairan bantuan reguler PKH dan BPNT. Sesuai dengan judul di video ini untuk KPM golongan berikut ini. Akan cair duluan untuk bantuan PKH-nya di awal bulan Juli 2024. Namun mohon maaf khusus untuk KPM dengan ciri-ciri berikut ini. Positif tidak akan cair lagi bantuan PKH dan BPNT-nya ke depan. Jadi teman-teman semuanya, untuk KPM golongan ini. Bila kita lihat statusnya di aplikasi 6NG online. Mulai cek rekening. Dan diperkirakan akan cair duluan di awal bulan Juli 2024. Jadi berdasarkan pantauan di aplikasi 6NG online. Untuk golongan KPM PKH yang akan menerima bantuan di awal bulan Juli 2024. Adalah KPM baru dan sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH. Oleh Kementerian Sosial pada periode salur Mei-Juni 2024. Jadi untuk KPM PKH pemilik KKS yang menerima bantuan PKH ini. Berasal dari KPM BPNT murni maupun KPM non-BPNT yang telah memiliki kartu KKS. Dan hari ini terpantau statusnya sudah cek rekening. Dan kemungkinan besar KPM-KPM tersebut akan cair duluan di awal bulan Juli 2024. Jika tidak ada kendala lainnya tentunya. Dengan nominal bantuan PKH bervariasi ya sesuai dengan kategori komponen PKH yang dimilikinya. Selanjutnya informasi yang kedua. Mohon maaf bagi KPM PKH BPNT maupun penerima bantuan sosial lainnya. Yang muncul tanda seperti berikut ini. Positif tidak akan cair lagi bantuan PKH BPNT maupun bantuan sosial lainnya. Jadi teman-teman sosial semuanya khususnya kalian KPM PKH dan KPM BPNT. Jadi mohon maaf khususnya bagi KPM yang muncul tanda seperti berikut ini. Jika kita cek di aplikasi 6NG online. Maka bisa diartikan. Maka dipastikan kedepannya untuk bantuan PKH dan juga bantuan BPNT serta bantuan lainnya tidak akan cair lagi. Yaitu muncul notifikasi seperti terdaftar sebagai ASN atau mempunyai pekerjaan yang tidak boleh menerima bantuan sos. Atau notifikasi memiliki gaji di atas UMP atau penerima gaji atau PPU gaji di atas UMP. Maka bagi KPM yang muncul tanda itu dipastikan tidak akan cair lagi bantuan PKH BPNT maupun BLT mitigasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya sesuai yang saya informasikan sebelumnya bahwa setiap bulannya Kementerian Sosial melalui pemerintah daerah terus melakukan verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial. Khususnya bantuan PKH BPNT maupun Bansos lainnya. Jadi jika dalam verifikasi ketidaklayakan tersebut terjaring masyarakat atau KPM yang sudah mampu perekonomianya. Kemudian dalam satu KK ada salah satu anggota keluarganya yang bekerja sebagai ASN atau PNS atau Polri atau TNI. Atau bekerja di BUMN atau BUMD. Atau dalam kartu keluarganya ada salah satu anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh atau bekerja dengan gaji di atas UMR atau UMP. Atau bagi KPM yang pindah alamat atau bagi KPM yang meninggal dunia. Atau bagi KPM PKH yang sudah tidak memiliki salah satu komponen PKH di dalam keluarganya. Itulah KPM-KPM yang sudah tidak kayak lagi menerima bantuan. Baik itu bantuan PKH, BPNT maupun bantuan lainnya. Dan biasanya proses verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial ini dimulai dari tanggal 14 hingga 2 hari sebelum tanggal di bulan tersebut habis. Baik teman-teman selesai semuanya itulah tadi update informasi bantuan sosial kita hari ini. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!